Mengurus ATM BND yang hilang karena ini ada biaya penggantian ya Biaya penggantian kartu BND teman-teman yang hilang untuk dibagi Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi Berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi Pada video kali ini kita akan membagikan terkait tutorial Ataupun cara yang bisa kalian lakukan dalam mengurus ATM BND kalian yang hilang Jadi ATM BND kalian itu hilang teman-teman Nah tentu saja kalian merasa kebingungan Karena ATM Bank BND ini sendiri itu diperlukan atau difungsikan dalam berbagai kebutuhan Misalnya teman-teman pengen start tunai Atau teman-teman pengen melakukan cek saldo Transport dan lain sebagainya Nah untuk tata cara mengurus ATM BND yang hilang itu ya Itu ada beberapa syarat yang harus teman-teman bawa Syarat yang harus teman-teman bawa Untuk syaratnya sendiri itu Yang pertama untuk khusus untuk ATM BND kalian yang hilang ya Teman-teman wajib membawa identitas kepedudukan Atau bawa aja KTP lah ya Simpelnya seperti itu bawa KTP Dan teman-teman membawa buku tabungan Buku tabungan dari Bank BNI milik kalian semuanya Bawa buku tabungan dan KTPnya Nanti setelah itu Teman-teman itu kalau misalnya teman-teman itu hilang gitu ya Itu kalian juga harus membawa Atau membuat surat keterangan kehilangan Dari kantor polisi Bahwa ATM teman-teman itu hilang Jadi surat keterangan kehilangan kantor kepolisian ini Nanti menunjukkan bahwa ATM kalian itu hilang Nah nanti ketika sudah seperti itu Teman-teman itu nanti datang ke kantor cabang terdekat Teman-teman ketika akan masuk ditanyai Satpam Apa keperlian dan kepentingannya Ngomong aja mau mengganti atau mengurus ATM BNI yang hilang gitu Nah nanti dikasih tahu tuh surat-suratnya ini Apakah sudah bawa Sudah ngomong gitu Nanti teman-teman ngambil nomor antrian Selanjutnya setelah nomor antrian Teman-teman menghadap atau menuju pada CS ya Bukan di bagian teller Jadi di bagian CSnya Nanti di bagian CSnya itu Teman-teman akan mengisi beberapa form Dari nasabah yang diperlukan Istilah diri misalnya Jadi teman-teman perlu membawa ATM ini ya Dan buku tabungannya Dan nomor rekening lain sebagainya lah ya Nah selanjutnya teman-teman akan diberikan ATM BNI yang baru Jadi membawa ATM BNI yang baru Untuk biayanya sendiri Dalam membuat Mengurus ATM BNI yang hilang Karena ini ada biaya penggantian ya Biaya penggantian kartu BNI teman-teman yang hilang Untuk di bagian Misalnya untuk silver yang banyak dipergunakan Itu ada 15 ribu Untuk gold 20 ribu Dan untuk platinum 25 ribu Jadi biaya penggantiannya Kurang lebihnya seperti itu teman-teman Nah mungkin itu aja Cara sederhananya Biaya dan cara mengurus ATM BNI yang hilang Terima kasih telah menonton Bye bye